Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini semakin terus bergulir terkait dio hilangnya diorama patung General Suharto General besar Suharto General Edi Sarwi Sarwi dan General besar AHA Nasution ya ini saya sampaikan terkait pendapat para pengamat disabur dari disadur dari demokrasi.id Hai pembongkaran diorama atau miniatur toko bersejarah pembasmi Partai Komunis Indonesia atau PKI ya ini dikasih judul pengamat kebijakan publik beberkan tiga pelanggaran pembokar pembongkaran Hai pernyataan itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan patung General Suharto dan lain-lain Hai letjen teni dudung dan letjen teni pernairan Aie Nasution berpotensi di pidana Hai pembongkaran diorama atau miniatur toko bersejarah pembasmi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berada di makostrad kemungkinan terjadi beberapa pelanggaran Hai pernyataan itu disampaikan oleh pengamat pembongkaran kebijakan publik Said diduk di acara catatan demokrasi bertajuk komunikas komunis bangkit kembali tanda tanya yang disiarkan langsung oleh TV One pada selasa malam 28 September 2021 Hai ini ada tiga pelanggaran yang kemungkinan terjadi dari pembongkaran diorama tersebut pertama adalah pidana penghilangan aset negara kedua pidana terhadap kelalaian menjaga aset negara itu pidana ketiga pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik ujar mantang Sekretaris BUMN Said diduk selasa malam 28 September 2021 Hai Said diduk pun membeberkan secara jelas terkait ketiga pelanggaran tersebut yang pertama terkait pelanggaran pidana menghilangkan aset negara menurut Said diduk jika diorama menggunakan dana APBN maka dipastikan sebagai aset negara jika hilang harus dipidana kalau dapat dari sumbangan pemerintahan dan atas nama institusi orang menyumbang maka itu juga aset negara bukan asetnya letjem purnairawan Aya Nasution kalau di kalau duit pribadinya Aya Nasution dan sudah dicatat sebagai aset museum maka itu juga aset negara kata Said didu sehingga kata Said didu harus dijelaskan pembuatan diorama tersebut menggunakan dana dari mana kalau aset negara maka letnan jeneral TNI purnairawan Aya Nasution terancam pidana penghilangan aset negara jadi saya pikir itu harus diklirkan supaya jangan terulan di kemudian hari ada pendapat seseorang tidak setuju sesuatu dan dia datang minta dibongkar padahal itu aset negara itu bahaya sekali jelas Said didu meskipun sebagai penggagas kata Said didu tidak bisa berbuat sesukanya karena diorama tersebut dibuat atau ide sebagai pejabat bukan pribadi jadi saya contoh punya ide saya punya juga bangunan-bangunan di lab biotek saya itu saya ada lambang tahu-tahu saya nanti Oh salah tuh saya mau bongkar padahal itu aset negara saya kena tidak boleh terang Said didu selanjutnya pelanggaran yang kedua adalah terkait kelalaian menjaga aset negara disini kata Said didu penjaga aset negara adalah pimpinan lembaga yang menguasai jadi kalau ada orang yang mau ambil aset negara dalam hal ini pangkostrat sekarang dia harus melindungi tidak boleh membongkar apalagi mengisinkan jadi kalau terbukti nanti bahwa ini aset negara maka pangkostrat kena kenapa anda izinkan orang mengambil aset negara tegas Said apalagi jika diorama tersebut sudah masuk di situs sejarah karena sudah museum nasional yang perlindungannya lebih tinggi lagi karena menghilangkan situs bahayanya menakutkan kalau ini dibiarkan itu akan terjadi orang tidak setuju dengan patungnya saya bongkarno suatu saat bongkar aja aku yang bangun kok nah itu bisa hilang semua kata Said didu yang ketiga adalah terkait pelanggaran good governance Syed menyeroti adanya pendapat pribadi seseorang yang menjadi keputusan lembaga coba bayangkan pendapat pribadi pensiunan mantan pangkostrat yang dijadikan berjalan dasang untuk menghapuskan sesuatu bahwa pertentangan sejarahnya boleh diperdebatkan tapi menghapuskan itu harus keputusan institusi nah institusinya kalau minimal bahwa didapatkan di tingkat angkatan darat TNI kalau itu di museum nasional maka minimal diputuskan oleh kemendikbud bukan keputusan pangkostra pribadi beber Said didu dengan demikian pendapat pribadi dianggap sangat berbahaya untuk menjadi keputusan lembaga jadi saya pikir ini sangat serius bagi saya karena kalau ini berlanjut maka bisa hilang semua hanya karena pendapat pribadi seseorang terus itu dibiarkan dan diputuskan oleh pimpinan lembaganya mengizinkan orang itu Pungkas Said dalam acara ini juga dihadiri oleh Fadli John Profesor Herman Sulis Tio Profesor Salim Haji Said yang mengikuti acara daring Eko Kuntadi dan Kiai Haji Sarif Rahmat disadur dari demokrasi garis miring RMOL nah itu saudaraku terkait masalah ini ya diorama itu hilangnya patung itu nah disini juga ada Profesor Salim Said ya saya ambil dari medianya portal Islam.id ya Nah disini pendapat ya disini di Profesor Profesor Salim Said mengatakan diorama bukan lagi milik pribadi ledjem Purnairawan Aye Nasutian tapi milik negara yang harusnya dijaga pangkostrad portal Islam.id diorama atau miniatur patung sejarah para tokoh pemuntas G3 SPKI yang berat sebelumnya berada di museum Dharma Baktima Kostrad merupakan milik negara bukan lagi milik pribadi dan bisa seni hanya diambil kembali begitu yang disampaikan oleh guru besar Universitas Pertahanan Profesor Salim Haji Said di acara catatan demokrasi bertajuk komunis bangkit kembali tanda tanya yang disiarkan Oh langsung oleh TV One pada hari Selasa malam 28 September 2021 di awal pembicaraannya Profesor Salim setuju dengan apa yang disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN Said didu sebelumnya yang membeberkan tiga pelanggaran terjadi aset negara sebenarnya urusan diskusi ini sudah selesai setelah Bapak Said didu untuk menjelaskan dia yang paling afdal menjelaskan karena beliau punya pengalaman punya pengetahuan mengenai aset negara ketiga ketika pak let jenteni Purnayorawan ahye ayyai nasution pangkostrad waktu itu membangun itu diorama maka diorama itu sudah bukan menjadi miliknya itu sudah menjadi milik lembaga ujar Profesor Salim sehingga kata Profesor Salim ketika diorama milik negara maka harus dijaga oleh yang memimpin lembaga sampai kapanpun sekarang kan pak let jenteni dudung abrahman itu yang memimpin kostrad jadi soyoknya beliau tidak menyerahkan keputusan itu kepada Pak ayyai nasution saya mendapat informasi itu alasan abang katanya Pak dudung kata Profesor Salim Profesor Salim pun menyayangkan dengan sikap ayyai nasution yang menghindari dari wartawan padahal menurut Profesor Salim ayyai nasution harus menjelaskan agar persoalan dan cepat selesai setelah itu masuk kepada kostrad barang itu sudah menjadi milik publik dan harus dijaga oleh orang yang memimpin lembaga itu dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Said didut tadi kata Profesor Salim selain itu Lieutenant General TNI dudung abrahman kata Profesor Salim juga tidak boleh membiarkan diorama tersebut diganggu-gugat oleh siapa saja karena barang tersebut bukan lagi milik let jenteni purnairawan ayyai nasution sudah menjadi milik negara dan seluruh asik kostrad itu dijaga oleh pangkostrad yang bertugas dalam hal ini Pak dudung ujar Profesor Salim ini saudara kutus informasi ya yang ada di sini dan kita terus mengikuti perkembangannya seperti apakah ini yang jelas kawan kita harus tetap mempertahankan ideologi Pancasila kita tidak boleh ada sedikitpun yang memberikan ruang kepada ideologi ideologi baik ideologi kiri maupun ideologi kanan Pancasila tetap menjadi ideologi negara kita lurus dan kita jaga dan mari kita ikuti perkembangannya ini terkait ya dibongkarnya diorama sebagai sebuah situs sebagai situs sebuah situs penggambaran kejadian masalah PKI tahun 1965 kita akan lihat kawan ya kedepannya seperti apa karena sampai sekarang Pak let jenteni purnairawan ayyai nasution belum ada kalorifikasi sampai sekarang baik tetap semangat jangan lupa like comment and share dan subscribe mereka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati